Ini yang menanyakan apakah kamu bersedia, itu bersama saya. Atlet Blue Tankies Indonesia Muhammad Tiran Ardianto tampaknya tak ingin berlama-lama menjalin kekasih dengan pemain ganda putri Ripka Sudirato yang hanya dengan status berpacaran. Dia ingin segera memasukkan hubungan itu ke jenjang pernikahan. Pemain ganda putra terbaik Indonesia bersama Fajar Alvian itu melamar Ripka di Karang Anyang pada Sabtu 23 Desember 2023. Dimana dalam video yang beredar fial saat ini, Rian menyampaikan niatnya meminang Ripka yang sudah dipacarinya bertahun-tahun dengan terbatas-batas dan menangis. Aku ingin menanyakan apakah kamu bersedia untuk hidup bersama saya sampai akhir mati katanya dengan suara yang mendekat dan menangis. Kata terakhir tertelan oleh parahnya suara mantan pemain ganda nomor satu dunia itu. Ia menyelesaikan kalimat dengan mengusap air matanya dengan tisu yang sudah dipegangnya. Setelah mikrofon berlari ke Ripka, ia berkiliran menjawab, Bismillahirrahmanirrahim, mama, papa, insyaallah bersedia, kata dia sambil menoleh ke arah ibu dan bapaknya. Mendengar jawaban pujaan hatinya, Rian yang kerap disapa masjum tersenyum dan mengusap air matanya. Hubungan Ripka Sugiharto dengan Muhammad Rian Ardianto sudah berjalan 3 tahun, di mana sebelumnya Ripka sempat menjalin cinta dengan mendiang Sabda Perkasa Belawa, tapi akhirnya kandas. Sabda Perkasa Belawa yang meninggal karena kecelakaan pada 20 Maret 2023, kemudian menjalin cinta dengan pita haring tersementari, di mana pemain ganda jampuran hingga maut memisahkan mereka. Ada pun Ripka bersama Rian Ardianto. Selama berpacaran, baik Ripka maupun Rian memperlihatkan kesikap bucin satu sama lain. Tak jarang mereka mengembar kemesraan di media sosial. Salah satunya, momen saat keduanya membuat konten video TikTok berdua. Ya, Ripka dan Rian membuat aturan pada peracaran. Rian tak suka jika Ripka pergi nongkong bersama pria lain. Ia juga menyatakan ketidak setujuannya Ripka mengenakan rok pendek. Hal serupa juga diperlakukan pada Rian yang tidak boleh memperlihatkan pakahannya. Walhasil setiap pertanding, keduanya selalu mengendakan legging sebelum mengendakan celana olahraga. Rian pun tak ragu mengungkapkan cintanya kepada sang kekasih. Setiap memenangkan pertandingan bersama pajar, ia langtang mengucapkan terima kasihnya kepada Ripka yang selalu memberikan dukungan. Pernikahan itu diharapkan dapat mengangkat kembali prestasi Rian yang kini berjuda di beringkat ke-6 dunia setelah kekalahan mereka di semifinal waktu final di Huangsu, Cina. Selamat ya, Rian dan Ripka. Semoga langgeng sampai kakek dan nenek. Terima kasih telah menonton!